Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan update menu triase IGD yang ada di ICA EMR langsung saja kita login dengan user masing-masing oke, biasanya kita disini memilih pasien dahulu, kemudian baru meng-input atau mengisi menu triase IGD namun untuk sekarang kita tidak perlu lagi memilih pasien terlebih dahulu kita bisa langsung mengisi menu triase IGD dengan cara pertama, klik tombol biru di bawah ini input triase IGD kemudian akan tampil form triase IGD tersebut disini kita isi nama pasiennya contoh kita isi Natasha kemudian pilih petugasnya siapa dokter atau perawat atau bidan jadi perawat disini cari nama perawat tersebut contoh ibu amisara kemudian cara masuk pasiennya bagaimana kemudian informasi asal masuk status kecelakaan dan DOA death on arrival kemudian keluhan utamanya apa contoh mual-mual kemudian ada tanda vital disini keadaan umumnya apa contoh sedang respirasinya 90 disini nadinya 85 SPO nya 100 tekanan darahnya 101 per 64 kemudian suhunya 38 jika dia koma 38 titik berapa nah kemudian ada berat badan tinggi badan disini sudah ada IMT jadi ketika kita meng-input berat badan contoh berat badannya 45 tinggi badannya 166 maka skor IMT ini sudah menyesuaikan dari berat badan dan tinggi badan kemudian kategori IMT disini sesuai skor IMT tersebut kemudian GCS nya disesuaikan nah kemudian kategori triase kategori triase ini wajib diisi ketika kita tidak mencentang DOA jika kita mencentang DOA maka kategori triase ini boleh tidak diisi contoh disini kita tidak mencentang DOA dan kita tidak mencentang triase kita klik simpan maka akan ada cegatan atau alert disini kita diwajibkan mengisi airway breathing kemudian circulation disability namun jika kita mencentang DOA maka kita bisa menyimpan tanpa mengisi triase tersebut oke disini data berhasil disimpan oke kemudian jika sudah selesai maka kita menunggu ketika pasien sudah mendaftar maka kita cari data pasien tersebut contoh disini sudah mendaftar pasiennya kita ambil pasiennya kemudian kita masuk ke menu triase untuk mengambil data yang kita input tadi klik tombol biru ini mapping triase pasien kemudian masukkan atas nama natasha klik tombol hitam disini oke disini kita untuk mengkonfirmasi harus memasukkan pin pin disini pin validasi jika ada internal self-error kita harus membuat pin dahulu untuk membuatnya klik profile kemudian klik tombol pin kemudian masukkan 6 jijit angka oke nah disini datanya sudah tersimpan kemudian untuk validasi kita tekan tombol validasi ini karena kita tadi belum masukkan pin maka kita harus menekan tombol validasi terlebih dahulu jika kita sudah mempunyai pin dan tadi ketika kita memaping data tersebut dan kemudian memasukkan pin maka akan otomatis sudah tervalidasi oke untuk update menu teriasa hanya segini saja sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh